Hai Capricorn, terima kasih sudah klik video ini, sudah ketarik di channel Intuisi Miss M Sudah saatnya kita fokus lagi untuk bacaan seputar karir dan keuangan Jadi satu video ya, karir dan keuangan Setiap bulan itu masing-masing zodiac ada dua energi yang akan saya tarik, karir dan keuangan, masing-masing dua video Ini adalah video yang kedua, video yang pertama sudah saya upload di minggu pertama, jadi kamu bisa cek Tidak bisa resonate dengan semua Capricorn karena memang energinya kolektif Kalau tidak resonate dengan kamu berarti ini untuk Capricorn di luar sana yang lain Boleh subscribe, kemudian share ke semua sosial media yang kamu miliki Oke, bacaannya pun juga bersifat general, ini bacaan umum tidak satu per satu atau tidak orang per orang Tidak menyentuh satu pribadi dengan pribadi yang lain Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja Kalau mau tahu bacaan tentang cinta, perjalanan asmara, mampir ya di Tarot Miss M Di sana kamu bisa like dan bantu saya untuk subscribe serta klik loncengnya juga Sekali lagi untuk bacaan cinta, love reading, Tarot Miss M adalah channel yang tepat buat kamu Fokus Capricorn, ini adalah energi karir di bulan September 2021 Child Keuangan Fokus Capricorn, keuangan kamu Reward yourself Oke Dari kartu Tarot kita lihat energi karirnya Capricorn King of Cups Three of Wands Page of Pentacles Keuangan Capricorn Bulan September 2021 Keuangan Capricorn Bulan September Fokus ya The Tower Ace of Wands Sorry, Ace of Swords Dan ada Six of Wands Di sini ada The Hangman The Bottom of the Deck Oke Seputar karirmu Capricorn Saya melihat di sini Ada seseorang yang diminta untuk Lebih menyediakan waktu Paling tidak untuk dirinya sendiri Paling tidak untuk memanjakan orang-orang yang dia sayangi Ada sebagian Capricorn yang dipengaruhi atau dekat Dengan seseorang yang lebih tua dengannya Mungkin ini ayahnya Mungkin ini omnya atau mungkin ini bosnya begitu ya Tetapi ada sebagian Capricorn juga Yang saya lihat di sini Sedang menyayangi atau dekat dengan Energi Maskulin atau feminim Tergantung laki-laki atau perempuan Tapi usianya lebih muda Gitu Capricorn ini dipengaruhi oleh dua sosok ini Yang lebih tua Laki-laki lebih tua Nah satunya lagi Bisa laki-laki bisa perempuan Yang usianya lebih muda Di sini Capricorn diminta untuk menyediakan waktu Paling tidak Ya Jangan nyuekin gitu loh Jangan nyuekin Mereka berdua Atau justru Capricorn ini diminta untuk Lebih Punya waktu buat anak-anak ya Lebih Jujur aja ya di urusan kerjaan ya Lebih apa adanya aja gitu ya Sifat kekanak-anakan atau karakter kekanak-anakan Boleh dikeluarin di situasi karirmu ini Manjanya Jujurnya Kemudian enjoynya Bahagianya Menikmatinya Menikmati pekerjaan Karir Itu boleh dikeluarin di sini Gitu loh Karena Karakter kekanak-anakanmu ini juga Kadang-kadang dibutuhkan Untuk bisa meluluhkan hati bos Gitu Untuk bisa Memaksimalkan pekerjaanmu Untuk bisa mengimbangi Rekan kerjamu Yang mungkin usianya lebih muda dari kamu Seperti itulah Apa ya Gak melulu Mempertahankan Karakter kakunya Karakter egonya Karakter yang disarankan Capricorn di sini adalah Menggunakan Fleksibilitas Jadi kamu diminta Untuk lebih fleksibel lagi Gitu loh Capricorn Di urusan pekerjaanmu ini Mengimbangi Mungkin rekan kerjamu Yang lebih tua Atau rekan kerjamu Yang lebih muda Kamu harus ada di tengah-tengah Gitu Oke Pesannya untuk karirnya Outdoors Ada baiknya Kamu pergi Keluar sebentar Menghirup udara segar Kamu Pas lagi Stress Menghadapi Rekan kerjamu ini Kembalilah Ke alam Karena kalau kamu keluar Kalau kamu refreshing Menghirup udara segar Mengambil cuti Beberapa hari Itu ide-ide mu akan keluar lagi Kamu akan Bisa melihat Sebuah situasi Itu dari sisi yang lain Kamu kan Kalau cuti kan Tidak harus ada di lingkaran Kerjaanmu lagi kan Kamu ada di luar Kamu bisa melihat Dari luar sirkelmu itu Harus gimana Disini ada The hangman Melihat Dari sisi lain Bertahan juga Harus ada di tengah-tengah Mungkin dari segala macam Perbedaan Kamu yang paling kuat Disini Kamu Mesti fleksibel Gitu ya The hangman juga bisa berarti Fleksibilitas Gitu Oke Untuk menghilangkan stres Agar kamu tidak capek Menghadapi urusan pekerjaanmu Agar kamu bisa Ya Sedikit mengurangi bebanmu Mendatangkan ide-ide baru Ya kamu harus cuti Istirahat sejenak Gitu ya Kita coba beralih ke Finansial Keuangan Capricorn Di bulan September Reward yourself Ada satu Rejeki yang akan datang Kepadamu Dimana Rejeki ini memang sudah lama Kamu tunggu Kamu sangat sabar Untuk menunggu Kedatangannya Menunggu kedatangannya Akan tetapi Ketika rejeki ini datang Dan Kamu sudah pegang Rejeki ini Kamu sudah bisa meraih Rejeki ini Saya melihat ada sesuatu Yang Harus Berakhir ya Mungkin Kebiasaan Mungkin Perbaikan dalam Ekonomi Mungkin ekonomimu Kemarin-kemarin Sempat terpuruk Sempat hancur Sempat gak menentu Sempat kesulitan Secara finansial Kamu menunggu Rejeki yang akan datang Sabar banget Gitu loh Kamu tuh Dan kamu sangat Menggantungkan Rejeki ini Perbaikan ekonomimu Sangat Tergantung pada Kedatangan rejeki ini Dan ini akan datang Ada Ace of World Ada Ace of Sword Dan ada Six of Wands Kamu akan mendapatkan Rejeki ini Kalau kamu sudah Mendapatkan rejeki ini Situasi yang Tidak menyenangkan Dalam urusan finansial Kamu akan berakhir Kamu akan Bisa memperbaiki Dan jangan lupa Untuk menghargai Dirimu Sendiri Ya Rejeki ini Mau saya pakai Buat bayar utang Gimana dong Yaudah gak apa-apa Selesaikan Tetapi ada kalanya Ketika kamu dapat Rejeki ini Kamu juga Memberi untuk Dirimu sendiri Keperluanmu Apa nih Gitu Agar apa Agar nanti Kamu bisa menarik Energi rejeki yang lain Agar kamu bisa Dapat rejeki dari Semua pintu Kalau kamu Menghargai dirimu sendiri Oke So Crystal Clear Intention Coba jelaskan Sebenarnya Apa yang kamu inginkan Kamu fokus Dengan Apa yang Kamu percayai Kamu yakin Dengan apa yang Akan kamu dapatkan Meskipun disini Saya melihat Ada sebagian Capricorn Yang sudah sangat Terpuruk Sudah sangat sedih Sudah sangat jatuh Tetapi disini Capricorn diingatkan Supaya tetap Sabar menantikan Supaya Capricorn Tetap percaya Bahwa rejeki itu Akan datang Rejeki yang dia Inginkan Itu akan Datang dengan Segera Crystal Clear Intention Fokus ya Jadi jangan Kedistract apapun Oke Baik Capricorn Itu adalah Enerjimu Untuk karir dan Keuangan Di bulan September 2021 Jangan lupa kunjungi Juga Tarot Miss M Itu tentang Love Reading Like Dan subscribe Klik loncengnya Juga untuk Channel ini Intuisi Miss M Dan juga untuk Channel Tarot Miss M See you there guys Terima kasih